Intro Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 partai mini pembukaan Italia menang hitam Partai yang pertama Dimainkan tahun 1841 Putih dipegang oleh H.W. Popper dan hitam oleh John Koprane E4, E5, Kuda F3, Kuda C6, Gajah C4 Ini adalah pemukaan Italia yang sangat terkenal Hitam Gajah C5, Putih Bidak C3 ini sesuai dengan varian utama Menteri E7 Putih Rokade Hitam Bidak Maju D6 Bidak D4 mengancam Gajah Gajah B6, Putih Gajah E3 menambah bantuan terhadap Bidak di D4 Hitam Kuda F6, F6 menambah bantuan atau menyeram Widak di E4 dan juga persiapan roh kade putih kuda B D2 hitam gajah G4 mengikat kuda di E3 putih bidak maju D5 mengancam kuda kuda D8 putih gajah pukul gajah bidak pukul gajah mentri C2 membuka jalan di benteng baris belakang kuda halima mulai melakukan tekanan di sayap raja putih putih bidak A3 mengusir gajah di K4 gajah D7 raja F2 hitam roh kade putih kuda H1 hitam bidak maju F5 F5 mulai membuka lajur F untuk benteng mentri D1 mengancam kuda di H5 mentri F7 melindungi kuda H5 H5 bidak pukul bidak mentri pukul bidak F5 putih bidak G4 mengkarpu mentri dan kuda sekaligus tetapi disini putih melakukan langkah blunder langkah yang kelihatannya bagus tetapi salah memang dalam bermain jatur kadang-kadang antara langkah bagus dan salah itu beda-beda tipis disini sebaiknya langkah putih tadi kuda E2 kuda F4 mengajak pertukang kuda kuda pukul kuda mentri pukul kuda sekat raja lari H1 mentri H4 raja G1 dan posisi masih berimbang atau tidak terlalu jelek sisi putih sekarang kita kembali ke partai disini putih bidak G4 menyerang mentri dan kuda sekaligus dan disini kita melakukan kombinasi yang kadang-kadang tidak kelihatan oleh lawan mentri pukul pukul bidak sekat bila raja lari maka kuda sekat emak ke G3 maka disini terpaksa benteng pukul mentri dan hitam benteng pukul benteng tetap sekat dan akhirnya raja terpaksa lari ke H1 dan kuda G3 skagmat yang sangat cantik sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1843 putih dipegang oleh NN atau N9 dan hitam oleh Job Perigal E4 E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah C4 Gajah C5 Bidak C3 Bidak D6 Putih Rukade Hitam Gajah G4 Putih Bidak D4 Mengancam Gajah Bidak Bukul Bidak Bidak Menteri Bidak Bidak Mengancam Bidak F7 dan Bidak 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 sekaligus Menteri D7 melindungi Bidak di F7 Bidak Bidak Bukul Bidak Hitam Hitam Gajah Bukul Kuda F3 Putih Bidak Bukul Bidak Hitam Kuda D4 Mengancam Menteri Menteri Bukul Bidak B7 B7 sambil Mengancam Benteng Sampai disini Putih melakukan langkah yang lemah dengan mengambil bidak di B7 Langkah yang lebih baik disini Menteri E3 mengancam kuda Hitam Menteri G4 mengancam mat di G2 Putih Menteri G5 melindungi mat di G2 Hitam Bidak Bukul Bidak Putih Kuda C3 Hitam Bidak Maju F6 mengancam menteri 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 terpaksa pukul gajah pukul menteri dan posisi masih berimbang sekarang kita kembali ke partai disini putih menteri pukul bedak B7 sambil mengancam mengancam mat di G2 putih menteri pukul benteng skat raja lari ke E7 gajah skat G5 kuda F6 sambil benteng mengancam menteri dan juga ancam mat di G2 langkah putus asa karena tidak ada berlindung lagi untuk skat mat di G2 sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1846 putih dipegang oleh Daniel Harwitz dan hitam oleh Howard Stoughton E4 E5 kuda F3 kuda C6 gajah C4 gajah C5 bidak C3 kuda F6 bidak B4 mengancam gajah gajah B6 bidak B5 mengancam kuda kuda A5 mengancam gajah di C4 gajah D3 sambil melindungi bidak di E4 disini putih melakukan langkah yang lemak sebaiknya disini tadi langkah putih kuda pukul bidak E5 mengancam bidak F7 hitam rokade sambil melindung bidak di F7 putih rokade hitam main tree E8 mengancam kuda bila kuda lari maka gajah gratis di C4 angka disini gajah pukul bidak start benteng pukul gajah kuda pukul benteng menteri pukul kuda bidak maju D3 dan posisi masih tetap berimbang berimbang sekarang kita kembali ke partai disini putih bidak D3 sambil membantu bidak E4 hitam bidak D5 putih menteri E2 hitam rokade putih rokade hitam benteng E8 melindungi bidak di E5 putih bidak maju H3 menjaga petak G4 hitam kuda H5 untuk menduduki petak F4 yang serat kuat menteri D1 kuda F4 mengancam gajah di D3 menteri C2 melindungi gajah bidak maju F5 kuda kukul bidak benteng kukul kuda bidak kukul bidak menteri G5 mengancam mat G2 bidak maju G4 menteri A4 sampai di sini putih menyerah karena tidak ada lagi peluang bertahan hitam mengancam mat dua langkah menteri skat G3 dan kemudian skat G2 misalkan di sini gajah B4 melindungi mat di G2 maka tetap mat dalam tiga langkah skat raja terpaksa lari karena tidak mungkin pukul dengan bidak yang dipin oleh gajah di B6 raja lari menteri start lagi raja lari dan kuda start mat ke E2 nah sahabat catur itu tadi tiga partai mini pembukaan Italia menang hitam tahukah anda dengan seringnya menonton partai-partai mini atau melihat partai-partai mini ini maka kemampuan memasang perangkap anda akan bertambah sebab perangkap-perangkap catur itu terjadi di partai-partai mini sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang coba anda perhatikan posisi sekarang hitam sudah kalah satu perwira juga kalah bidak dan posisinya juga dalam keadaan tertekan nah sekarang silahkan anda cari langkah terbaik hitam di sini agar dia tidak kalah silahkan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga mengetahuinya oke sahabat catur sampai di sini dulu video saya kali ini terima kasih